Dalam persidangan, kita simak bersama. Dalam persidangan kemarin, Majelis Hakim sempat mempertanyakan soal izin kepemilikan senjata api Eliezer. Diduga, ia mendapatkan izin itu secara ilegal berdasarkan rekomendasi sampo. Fakta demi fakta terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Pekan ini. Eliezer, saksi kunci, sekaligus terdakwa, kembali hadir untuk memberikan keterangan. Di persidangan, Majelis Hakim sempat menanyakan soal izin kepemilikan senjata api Eliezer yang diduga ilegal. Pertanyaan ini muncul usai saksi Linggong Parasien Siahaan selaku Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri mengungkapkan bahwa Yosua dan Eliezer tak menjalani tes sebelum mendapatkan surat izin membawa senjata api atau SIMSA. Eliezer pun mengakui hal itu dan mengatakan mendapat izin membawa senpi atas rekomendasi Ferdi Sambu. Kemudian saya ditelepon lagi sama Pak Kayanma agar menurunkan kembali surat senjata api tersebut. Saya antar ke ruangan beliau, saya serahkan kepada Bapak Kayanma. Setelah Pak Kayanma terima, Pak Kayanma langsung berbicara kepada saya. Barusan saya ditelepon Kadir Pro Pampak Sambu agar segera tanda tangan. Karena pada saat itu saya mengurus senjata, Yang Mulia. Saya memang tidak ada melakukan mengikuti prosedur yang harusnya, Yang Mulia. Karena harusnya kan ada tes fisiko, tes ini, tes itu, yang lainnya. Dan itu tidak ada, Yang Mulia. Eliezer juga menjelaskan sudah memiliki senpi sejak Desember 2021. Sambu memerintahkannya untuk meminta senjata api ke Kompol Cukputranto saat awal bekerja dengan sang atasan. Eliezer diketahui di dakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambu, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadier Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Ia pun terancam hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV